selamat menikmati sebuah lokasi yang sangat angker dan serem itu benteng tembus yang berada di Nusa Kebangan ya dan kita bersama Pak Kadus dan Mbak Teguh yang akan mengeksplor tempat ini sebagai pembawa acara saja nanti Mbak Teguh sama Pak Kadus silahkan menjelaskan titik-titik tempat ini dan secara-sejarahnya apa saja dan maaf buat teman-teman semuanya tim Mbak Teguh Misteri dan Mbak Trimba TV bukan saya meninggalkan karena ini saya sambil mengantar tamu jadi sekalian untuk meliput ya mas ya kita akan berkeliling dulu melihat keangkeran-keangkeran disini ya mas ya kita masuk ke satu lorong di dibangun sekitar tahun 1600-an sampai ke 1700 dan anda bisa lihat sendiri bangunan itu tidak menggunakan semen katanya ya tidak menggunakan semen tidak menggunakan semen tidak menggunakan besi dan ini batu batas ditumpuk lebih besar entah sampulannya apa dan ini ada sebuah pintu yang seluruh luarnya sebetulnya yang maju kita jaga ya tapi karena tak keras tariannya ya jadi sepertinya karena ini di hutan belakang jarang di jamak orang mas makanya jadi seri gojan sudah jatuh itu maksudnya silakan anda bayangkan sendiri pada zaman itu tidak ada hubungan seperti ini maka sengkiri dan ini akar belukar itu udah melihit mas ya udah saking besarnya ini manis banget bentuknya kok ini kayak menara jadi kayak menara belian piang tengah yang menyanggak kameramen silakan masuknya sebuah kegunaan yang menurut saya itu lebih besar sekali ini ini penyanggak yang utama dari si benteng ini dan lubang dari benteng ini silakan dihitung Mbak tahu ada beratnya satu dua tiga empat lima 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 ya Mbak Oh ini buat itu mas tempat pengintian-pengintian dulu iya berarti lantai berarti ya iya oh jadi fungsi dari tempat ini dulu adalah pada masjid-masjid berada dalam sebagian tempat yang dimasukkan berada pengintian musuh-musuh yang akan masuk ke sini tempat-tempat yang tinggal orang-orang berada waktu menjadi tempat itu disini sebetulnya diskenal dan dirancang sedemilai lupa membangun tempat yang luar bisa kokoh untuk Belanda ya berada zaman berada 1600 tapi bener kita dibangun di tahun-tahun itu dan 350 tahun dari itu kan sekitar tahun 1950-an oke masukkan sekali mas saya akan ajarkan Mbak kita lupa lagi lebih dalam lagi eh Lita Putri Padir Mbak tapi kok kita gak diajak ini masa dengan tetamu Mas Faisal tapi akhirnya ada rupa yang mematikan itu ya Bap? iya begini banyak sekali mas kalau baca Jawa itu tahun sung itu kalau menyangat itu luar biasa luar biasa sakit sekali dan ini dulu berarti luar biasa megahnya ya luar biasa ada hampak harus kebayangan kamar-raman coba diambil ke atas itu ada pohon sehingga tumbuh di atas bangunan ini luar biasa sekali itu orang penggemar bonsai bilang ke sini mengeri bonsainya nih ini kurang lebih 20 kali ini 30 ada ada jadi ketebalan bangunan ini ketebalan dindingnya ini luar biasa ini kita rambat 1 meteran ya Pak Hadus ada ketebalan dindingnya itu sekitar 1 meter kita dengan apa ya ini memang gaya-gaya Eropa nih bangunan ini memang salte ini kalau buah nasi ini lihat apa Pak Hadus? oke lanjut Pak Hadus ini yang hitam oh bukan itu lumut Pak ini mas ya ini akar kameramen masuk ini ada sebuah pohon besar-besar yang akar itu ini akarnya ini akar pohonnya di atas mas pohonnya di atas itu juga ada ya oh jadi udah ditunggu pohon-pohon seringin besar pohon dulu yang akarnya menimit sebetulnya menjadi apa ya pesona mistis sendiri dari tempat ini Mbak Teguh menurut peneramakan Mbak Teguh menggunakan sistem mistis disini itu luar biasa sekali mas disini sering jadi terjadi tuh kayak pada tentara lewat sini tentara Jaman Belanda dulu mas itu tanpa kepala terus kumpir anaknya juga ada itu mas dan disana itu ada menjajarannya juga dipinggir kali menjajarannya sama jadi kayak manusia jelmaan siluman lah dari siluman kenyata itu mas itu menurut saya kalau saya pernah dengar itu legenda tapi ternyata ada ya ada mas bener-bener ada terus buah bicara cemberan itu sering sekali melintas disini mas karena disini tuh tempat perkumpulan para dan yang makhluk halus itu mas itu Mbak hubungan benteng cembus sama benteng cembus gimana Mbak? itu sebenarnya sejarahnya sama mas sama cuman disana itu cuma buat apa ya yang di benteng cembus sana kan kalau iya pencerahannya nah disini tuh buat narapidana yang eksekusi atau apabila ada laut ada musuh itu kan disini tempat pengintian mas tempat pembantean tempat pembantean tempat pengintian luar biasa ya Mbak ini silahkan kameraman diambil lebih 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 dari pemirsa yang Mbak Tegumit sama nih Mbak Tegumit percorangan lebih terhibur dan betul-betul ini apa ya peliputan yang sangat luar biasa ini kami dalam perjalanannya dari rumah kami naik mobil menyebrang kapal menyebrang-perang menyebrang laut menggunakan kapal dan kita sampai di sini Mbak Tegumit iya ini masuk apa kita masuk Pak Tegumit kita masuk Pak Tegumit nah disini mas tempat pengintian para pengintian untuk pengintian mas keluar sana beli sana dari sini ini lorong mas tidak akan masuk kameraman cukup perhatikan Mbak Tegumit akar dari pohon belingin pohonnya ada di atas bangunan ini dan akarnya tidak tembus ke sini ini dan ini adalah lubang-lubang yang dipakai para penjajah untuk melakukan pengintahan musuh dan itu banyak kali kelelawar-kelelawar apa ya iya kelelawar kecil mas tapi kalau malam itu luar biasa gede-gede sekali mas disini oke Pemirsari Mbak Tegumit penantang channel itu Mbak Tegumit tadi ada saya tantang siapa yang berani di sini Mbak ya iya siapa yang berani di sini gumpungin saja Mbak Tegumit nanti kita langsung berangkat lagi ke sini ayo kita langsung ke benteng sebelah lagi mas pucing nyali ini di liput Awal Tegumit tempatnya ini kita liput pakai kameramen tanpa ikut tau tempatnya kalau kita lakukan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati